Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku, Momoji Hari ini, kita akan sama-sama belajar pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4, tema 2, yaitu tentang poster Apakah pasti poster? Kita lihat sama-sama yuk Poster adalah sebuah karya seni yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat pada kertas ukuran besar dan ditambahkan di tempat strategis agar dilihat banyak orang Untuk apakah poster dibuat? Poster dibuat untuk memberikan informasi, mengajak, dan menghimbau banyak orang untuk melakukan sesuatu Di dalam pembuatan poster, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Yang pertama adalah harus ada gambar dan juga tulisan Syarat yang kedua, poster berisi kalimat yang singkat, jelas, dan mensuggesti Yang ketiga, gambar pada poster harus menarik Syarat yang keempat, di dalam pembuatan poster harus memilih warna yang mencolok agar menarik perhatian banyak orang Poster biasanya dipasang di tempat yang strategis agar dapat dilihat oleh banyak orang Dengan dilihat oleh semakin banyak orang, maka informasi yang ingin disampaikan juga akan diterima atau dibaca oleh banyak orang Sekarang, pemuji akan mengajak teman-teman semua untuk belajar membuat poster Bagaimana ya caranya? Yuk kita belajar bersama! Langkah pertama dari pembuatan poster adalah Kita harus menentukan terlebih dahulu tema dari poster yang akan kita buat Langkah yang kedua, kita harus menentukan kalimat yang akan ditulis pada poster dengan singkat dan juga jelas Selain itu, kalimat yang ditulis pada poster harus dapat mensuggesti orang lain Langkah yang ketiga, kita harus membuat gambar yang menarik Langkah terakhir, kita harus dapat menentukan media yang tepat Artinya, kita harus tahu di mana akan meletakkan poster tersebut Ayo kita coba buat poster tentang himat energi Alam dan paham yang kita butuhkan adalah Kertas Penggaris Pidung atau kulitkan warna hitam Dan juga alat warna bisa kain atau panci warna Sebagai contoh, memuji pertama-tama menggambarkan lampu dan saklar pada poster Kalian bisa menggambar yang lainnya, tidak harus lampu Langkah kedua, memuji menggambarkan tombol pada saklar dan menuliskan kalimat pada poster Langkah selanjutnya, kita sudah bisa mulai untuk mewarnai gambar Lalu, dilanjutkan dengan mewarnai tulisan pada poster Setelah kita selesai mewarnai gambar dan tulisan Kita bisa menambahkan warna pada bagian kertas yang masih kosong Agar hasilnya menjadi lebih bagus Selain itu, kita bisa membuat poster yang kita buat menjadi lebih bagus lagi Dengan cara menambahkan garis baik pada gambar ataupun tulisan pada poster Teman-teman, silakan kalian cuma membuat poster dengan tema himat energi Untuk gambar dan kalimat pada poster, silakan dibuat sesuai kreatifitas kalian Semoga video momoci kali ini bisa membantu teman-teman semua dalam membuat poster Terima kasih teman-teman telah belajar bersama momoci hari ini Sampai jumpa lagi di lain kesempatan Selalu jangan kesehatan ya teman-teman